Ucok Baba menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak orang. Dengan keterbatasan fisiknya, pemilik nama asli Usman Batubara ini menunjukkan semangat hidupnya. Demi memperbaiki kehidupannya, Ucok menantau dari kampung halamannya di Medan Sumatera Utara ke ibu kota Jakarta. Di Jakarta, Ucok sempat merasakan pahitnya hidup dengan bekerja serabutan. Perjalanan hidup akhirnya membawa Ucok terjun ke dunia entertainment. Iprah pertamanya sangat membanggakan karena ikut bermain dalam film Bagi-Bagi Dong yang dibintangi grup lawak legendaris Warko. Menjadi seorang artis terkenal, ternyata tidak membuat Ucok besar kepala. Bapak tiga anak ini tidak melupakan orang-orang terdekat membuat dirinya memiliki banyak teman dan sahabat. Sehingga di hari ulang tahunnya kemarin, sejumlah sahabat Ucok di antaranya Loli Unyu dan Edwin memberikan perhatian khusus kepada Ucok yang selasa kemarin berulang tahun ke-45. Mereka memberikan kejutan yang sederhana dengan mengunjungi Ucok di kediamannya Cittayem Depok, Jawa Barat. Saya bilang, jangan ada yang bikin acara untuk kali ini. Ya, jangan ada yang buat acara. Kalau ada yang buat acara, saya akan marah. Saya bilang, makanya saya nggak ada yang siap-siap. Emang karena Ucok ini sahabatku dan dia ulang tahun, aku ingin mengucapkan Ucok yang jelas, sahabat ulang tahun, senang lihat Ucok sampai sekarang ini sebagai manusia hebat, manusia yang luar biasa. Makanya aku bagaimanapun akan sempatkan waktu untuk Ucok Baba. Pertambahan usia semakin membuat Ucok Baba matang dalam menyingkapi kehidupan, termasuk dalam hal persaingan di dunia entertainment. Ya, sebagai pekerja seni, tentu tidak mudah untuk bisa terus eksis lantaran ketatnya persaingan di dunia entertainment yang selalu dihiasi wajah-wajah artis pendatang baru. Melihat kenyataan itu, Ucok pun tidak merasa khawatir karena ia yakin soal resiki sudah diatur oleh sang pencipta. Jadi yang jelas kita sebagai manusia, kita tidak usah takut karena semua rejek itu sudah diatur. Tinggal lagi kitanya aja. Mau nggak bekerja? Itu saja. Setia selamanya Terima kasih telah menonton!